Intro Egy maulah fikri main di babak kedua lawan Tresin, FK Seniga terhindar. Dari kekalahan. Kembali terdaftar dalam squad FK, Seniga saat menghadapi Tresin dalam lanjutan Fortuna Liga Kasta tertinggi Slovakia di stadion Nasi Hoti. Walau bertindak sebagai tim tamu, Seniga justru mengebrat duluan. Mereka membuat dua gol cepat saat laga berjalan 11 menit melalui Elvis Masike Sugisa dan Simon Sumbera. Unggul cepat membuat Seniga lengah, Tresin mampu memperkecil kedudukan melalui Eric Jean Rissek pada menit ke-40. Memasuki paru kedua, Tresin membuat Seniga terkejut lewat gol cepat yang kembali dicetak oleh Jean Rissek. Demi menambah daya gedor serangan pelatih Seniga, Pavel Susser memainkan Egy maulah fikri menggantikan Philip Ursula pada menit ke-60. Egy ditempatkan di posisi sayap kanan serangan Seniga, namun masuknya Egy tak mengubah keadaan. Seniga tampil di bawah tekanan tuan rumah, hal ini membuat Egy maulah fikri turut membantu lini pertahanan. Alhasil, Tresin sukses mengembalikan keadaan lewat Edwee Icoba yang mencetak gol ketiga pada menit ke-81. Dalam laga ini, Egy juga sulit mengembangkan permainan karena kurangnya suplai bola. Beruntung, Sukisa menyelamatkan wajah FK Seniga setelah mencetak gol pada menit ke-86 yang membuat Egy maulah fikri dan kawan-kawan terhindar dari kekalahan. Hasil imbang tidak sama melawan Tresin membuat FK Seniga bertahan di peringkat ke-5 Fortuna Liga dengan 13 poin dari pelatang laga. Ya, bicara soal sebutan Egy-Messi nampaknya sudah melekat pada diri Egy. Sebutan itu karena memang Egy maulah fikri memiliki pergerakan yang rincah saat mengirim bola, seperti Messi. Kecepatnya juga sulit diadang para lawannya. Dua hal tersebut yang membuat Egy menjadi top skor VLFF U18 2017. Egy sendiri sudah takut sejak lama dirinya mendapatkan julusan Messi-Kelawks IX. Ia pun merasa tersanjung, tapi hal itu tak membuatnya lupa diri. Ia hanya senang karena Barcelona dan Messi adalah dua hal yang disukainya. Klub favorit Barcelona, pemain Lionel Messi. Dia kalau di dalam lapangan susah ditebak. Jadi kalau mau nebak ke arah sini, dia nanti berubah ke arah sini. Jadi orangnya tak bisa ditebak. Memang sudah bermain bola seperti dia, kata Egy maulah fikri. Dan di laga kerua ini seolah menjadi cerminan bahwa sosok Messi dan sosok Egy maulah fikri memang butuh proses untuk penyelesaian tim barunya. Bahwa sebab pula adalah soal kerja sama tim. Ya, kita doakan saja. Semoga Egy maulah fikri dan Messi segera bisa padu dengan timnya. Dan bagaimana menurut kamu analisa Egy dan Messi di laga keduanya? Berikan komentarmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!